Selamat datang di channel Deretan Selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Deretan Selebritis. Tarik Halilintar tampaknya kian serius menjalin hubungan dengan kekasihnya, Fuji Anti Utami. Buktinya, Saudara Atta Halilintar itu baru saja pamer cincin sepasang. Foto cincin sepasang itu hadir di postingan terbaru Tarik Halilintar. Cincin berwarna silver dengan mata berlian tersemat di dua jari manis. Tak hanya itu, kekasih Fuji ini juga mengucap bismillah. Ini seolah menandakan akan ada rencana besar yang dilakukan Adik Al-Ghazali tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, Wahai Allah, jodoh ada di tanganmu. Namun berikanlah kami kekuatan untuk berdoa agar engkau satukan kami, tulis Tarik Halilintar. Tak hanya foto cincin, sejumlah potret keromantisan lain hadir di postingan terbaru Tarik Halilintar. Sebut saja saat Saudara Hatta Halilintar berlutup di hadapan Fujian. Lainnya hadir saat youtuber itu mencium tangan Fujian. Bagi Tarik Fujian bukan hanya sekadar kekasih, tapi juga sebagai kakak, adik, bahkan ibu buatnya. Dia adalah pasanganku, tapi kadang berubah jadi adikku lalu kakakku, kata Tarik. Di lain hari, aku jadi ayahnya dan dia anakku. Dengan tak terduga, keesokannya dia jadi ibuku dan aku anaknya, sambung youtuber tersebut. Postingan tersebut sontak saja membuat sejumlah warganet bertanya-tanya. Apakah ini menjadi kode Tarik Halilintar telah bertunangan dengan Fuji Anti Utami? Alhamdulillah, ini pertunangan apa pernikahan? Maaf saya kurang update, tulis ad Fuji garis bawahan. Dulu segera aja dihalalkan. Nunggu apa lagi? Istighfar, salat istihoro. Lalu lamar secara resmi, kata ad Rosafaat. Aku kok bacanya terharu. Seperti melihat tanda akan segera dihalalkan. Semoga jodoh dunia akhirat dia, ucap Akeong Fuji Lovers. Banyak artis yang membuat desain khusus untuk cincin pertunangan mereka. Bukan tanpa alasan, cincin jadi salah satu barang wajib bagi sebagian pasangan yang ingin membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, beberapa di antaranya rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mempersiapkan cincin berlian istimewa sebagai simbol keseriusan mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tarik dan Fuji mantap naik pelaminan. Namun mereka ingin unroh sebelum menggelar pernikahan. Tarik ingin berdoa di Tanah Suci maka agar tidak ada halangan ke depannya. Setelah unroh, barulah keduanya menggelar acara lamaran dan pernikahan. Iya, dia kan pengen cepat-cepat ke jenjang yang lebih serius. Nah aku ke pengen berdoa dulu gitu. Jadi biar halangan di antara hubungan kita berdua itu ada jawaban, tambah Tarik Halilintar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.